Hai nah kalau bikin masaknya yang gampang-gampang aja hari ini aku kerja jadi sekarang masak yang simpel aja pulang kerja aku hari ini mau makan-makan Belanda aja jadi hari ini aku mau bikin stamp pot yang lainnya waktu itu aku udah bikin stamp pot suko ini aku bikin stamp pot andaipi ini kentangnya udah direbus jadi iris-iris ini Sander yang aku kemarin udah bikin dracis flashnya tuh ya jadi sekarang tinggal manas kekuang nah ini dracis flashnya daging ala orang Belanda cara bikinnya udah ada di floku yang terdahulu resepnya kalau mau lihat di floku yang cara bikin dracis flash nah ini aku kasih tambahan telur rebus nunggu 10 menit lagi kurang lebih 15-20 menit dimasak nih hampir selesai kan enggak susah-susah kalau masak Belanda enggak butuh banyak-banyak bumbu ini aku butuh andaipi sayurannya aku biasanya pakai satu apel biar seger aku iris cil-kecil pakai boter bumbunya cuman lada garam dan suka aku kasih kayak roll call gitu yang rasa ayam sedikit buat untuk rasanya biar guri dikit dan pakai susu nanti ya hari ini makannya makan stampot andaipi masakan Belanda yang gampang bikinnya dan enak juga enggak ribet-ribet nah ini kentangnya udah didirisin dulu sekarang mau aku kasih romboter atau boter-boter ini semacam ini kaldu ayam ini semacam ini kaldu ayam ini sedikit buat rasanya terus kamu stampen stampen nanti kamu tambahin susu ini aku stampen dulu untuk kentangnya aku alusin nah ini cara bikinnya ini kentangnya udah aku rebus 15-20 menit terus aku kasih boter tadi romboter sama kasih lada garam dan ama sedikit kaldu ayam untuk rasanya biar enak terus aku kasih juga potongan apel biar seger biasanya biasanya kalau orang Belanda sih dicampur sama spek kalau makan stampot ini jadi speknya ditumis dulu tapi spek itu kan dari babi jadi aku enggak boleh makan babi ya dulu aku enggak pakai aku kasih apel aja ini biar ada rasa-rasa segernya sebenarnya sih ini enggak pakai ini tapi cara aku aja mengganti speknya aku ganti apel ya ini panas-panas nanti harus dimasukin sayurannya ini masih ngebul-ngebul kentangnya ini aku kasih potongan apel nah kalau lagi males atau lagi pulang kerja kayak sekarang ini kan aku kerja bikin jadi aku masak yang simple yang simple-simple aja masak Belanda tuh gampang nah ini udah aku campur apelnya sekarang aku masukin oh iya aku kasih susu dulu ini kasih susunya nih kira-kira nih kalau masuk aku langsung aku masukin ininya karena ini harus panas-panas ini sayurannya langsung aku masukin aku nggak pakai semuanya nih kamu stampen aja jadi sayurannya mentah ya dicampur ini sama kentang purinya jadi orang Belanda nih kebanyakan kalau musim dingin ini masaknya masak stampot kayak gini tamponnya kan macam-macam ada stampot burun kol stampot andaipi nah yang kali ini aku masaknya stampot ya ini stampot andaipi ada stampot surkol cara bikin stampot surkol juga ada di vlogku nah hari ini aku masak stampot andaipi makanan orang Belanda makanan orang company ya company Melanda ini kurang susu sedikit kayaknya aku tambah susunya sedikit tuh nah biar sehat aku banyakin aja sayurannya ini bumbunya juga enggak macem-macem cuman lada garam sama kaldu ayam sedikit untuk rasa aromanya kalau mau bisa dikasih pala udah deh bikinnya simple sampai kayak gini kurang lebih kamu stampen sampai agak halus sedikit kamu aduk bangetnya sampai tercampur kalau ngomong lebih kayak gini nanti dimakannya pakai Sudher place ya kamu jajalin dulu sedikit ya kurang karena mau ya hmm dekat dekat nah inilah makanan ku hari ini andaipi makanan Belanda nanti aku makannya pakai Sudher place ini nah ini makannya pakai Sudher place ini cara bikinnya juga ada di vlogku dan aku tambahin telur biar sehat 4 sehat 5 sempurna sampai di sini dulu vlogku hari ini aku mau makan nyiapin makan malam ya Duh selamat makan it's makhluk nah ini makan kita hari ini stampot andaipi Sudher place tuh udah aku bikin dari kemarin nah ini mau di putra putra ini stampot andaipi nya pakai telur sedikit nah ciri-ciri di Belanda juga kalau di Belanda tuh kalau menyiapin makanan sama panci-pancinya ternyata ditaruh di atas meja makan biasanya begini kalau orang Belanda nggak usah dipindah-pindahin ke tempat lainnya karena banyak-banyak penyuci piring katanya jadi sama panci-pancinya kalau udah masak langsung disubuhin ditaruh di atas meja makan nah sekarang kita mau makan dulu it's makhluk it's makhluk it's makhluk it's makhluk ini papa hebgo skill papa hebgo leger skill terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya daaaah